Mini trial empat tak Matic ya yang tanggung yang tanggung seperti ini nih ini kecil enggak besar juga enggak jadi ini biasanya dipakai untuk anak-anak yang sudah menginjak kelas 3 SD kelas 4 kelas 5 bahkan sampai kelas 6 tapi bukan berarti dipakai dewasa ini enggak kuat ini tetap kuat dipakai dewasa juga ya dan ini mini trail NK mekipi 20 mesinnya empat tak banyak yang belakang itu ban 12 depan 14 kita lihat lebih detail Oke nah ini lenka salah satu mini trail empat tak buat anak-anak yang tergolong cukup kokoh Kenapa saya sebut cukup kokoh karena satu saya lihat dari rangka dulu rangkanya bisa dilihat ini di tengah ini rangka pipa besar ya ini ke belakang tembus sampai ke dudukan swing arm ke sini ya jadi ini seperti motor bebek zaman dulu ya seperti motor Honda Grand kayak gitu kan seperti seperti ini sasisnya swing arm juga ini swing arm berbentuk kotak dan cukup kuat dan selain dari itu ditopang juga dengan suspensi depan belakang yang lumayan kuat bisa dilihat yang depan ini suspensinya upset down nah dengan segitiga disini cukup kuat juga dengan bau disini tiga disini dua terus untuk belakang suspensinya ini monosok monosoknya cukup besar spiralnya juga cukup besar jadi memang ini dipakai untuk dewasa pun ini enggak masalah jadi memang kuat seperti itu nah ini untuk ban sendiri ban belakang ring 12 ya dengan ban-ban off-road ini ban off-road kembangnya cukup apa namanya cukup banyak cukup besar dan ini kalau di jalanan lumpur ini sangat berfungsi sekali ya dan untuk rem cakram belakang ini menggunakan rem cakram dengan single piston dari ini untuk setelan rantainya juga bagus nih dan untuk mesin patak matic itu memang tidak pakai engkol ya tidak pakai Kickstarter jadi hanya menggunakan electric starter nah jadi karena menggunakan electric starter berarti baterainya itu harus selalu bagus ya ah jadi supaya baterainya bagus tiga hari sekali ya harusnya dipanasin supaya baterainya tidak tidak drop seperti itu nah ini untuk put step juga di sebelah kanan ini fleksibel ini untuk tuas rem jadi kalau untuk rem sama seperti motor biasa rem belakang diinjak rem depan di sini ya dan ini gas juga udah gas spontan nah ini di sebelah kanan ya bisa dilihat ini untuk kenal pot kenal pot dari depan ini headernya ke sini dan ini untuk slancernya ini slancernya cukup bagus nih besar dengan model terbaru keren ini Oke kita sekarang mau lihat ke sebelah kiri nah untuk sebelah kiri bisa dilihat di sini saya mau bahas dulu mesin ya ini pernah saya berulang kali saya sampaikan ini keunggulan dari mini trial empat tak dari lenka ini menurut saya ya menurut saya ini ini Hai bagus sekali dengan mod dengan model blok mesin seperti ini dengan dinamo starter di atas ya karena kenapa mengantisipasi terjadi kerusakan kalau misalkan blok mesin magnet ini pecah maka untuk mencari yang yang sama itu banyak ini bisa dijumpai di toko-toko spare part umum ya ini bisa diganti dengan Honda legenda ini sama PNP ya dan ini untuk mesin sekali untuk mesin secara keseluruhan ini bisa dilihat kalau untuk mekanik pasti bisa paham ini spare partnya 99% ke motor Honda Astra seperti itu ya dan kita lihat untuk ini standar samping ini step samping kiri dan ini untuk rantai ini gear ini ada pelindung rantai ya cenggar dan ini ada roller roller itu menahan supaya rantai nya stabil seperti itu ya dan untuk kunci kontak ada di sebelah sini nah ini kunci kontaknya di sebelah sini dan ini ada keran bensin kalau misalkan kesini berarti membuka ya kalau kesini berarti menutup tapi kesini kalau membuka oke ya sama seperti hanya motor-motor bebek Astrea seperti itu oke dan ini kita mau coba starter coba cek kehidupkan nah karena ini kan metrik ya jadi kalau metrik itu kalau menyalakan itu harus di rem depan karena kalau enggak ini maksudnya sebagai pengaman juga safety ya harus di rem soalnya kan kalau di starter digas kalau enggak ada pengaman kan langsung jalan makanya ini pakai suite disini sebagai pemutus arus disini di rem depan jadi kalau enggak di rem ini enggak akan nyala di starter jadi harus selalu dilem untuk safety ya untuk anak-anak terutama oke kita mau coba tes dulu ya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati 110 cc renka mxgp20 dengan menggunakan mesin patak matic ini cara menghidupkannya kunci kontak disini ya saya ulangi dan untuk starter ada di sebelah kiri ini yang tombol warna hijau ya nah disini disini ada tombol warna hijau ini untuk starter nah tapi ini starter ini kan saya kunci kontak udah saya on tapi harus di rem tangan disini di rem tangan baru di starter nah seperti itu nah disini yang warna merah ada engine cut off nah seperti itu ya nah jadi supaya akinya baterainya awet kalau mau mematikan mesin jadi jangan di cut off aja tapi kunci kontak yang di sebelah kiri ini harus tetap dimatikan kalau sudah beres dipakai seperti itu ya dan ini untuk apa namanya untuk perawatan sama seperti halnya motor bebek honda astrea seperti itu ya kalau olinya oli mesinnya 0,8 liter bisa diganti di bengkel umum juga bisa atau bisa diganti sendiri juga bisa dan ini lenka mxgp20 ini dipesan oleh customer saya nih yang ada di di Cilegon Banten buat Bapak Asep Deddy Supriadi alamatnya di komplek pondok Cilegon indah blok D88 nomor 27 Ciberber Cilegon oke kita langsung aja packing nanti dikirimkan pakai JNT Cargo dan ini supaya tidak drop karena mungkin tiga harian ya sampai ke dikirimkan pakai Cilegon ini kita copot dulu kabel akinya nanti bautnya ada di bawah jok di atas ban belakang nah ini bisa dibuka nah disini ada baterainya nah ini nanti baterainya di di copot dulu ya di kabel negatifnya nanti paling dipasang lagi kalau sudah sampai oke kita packing dulu dikirimkan pakai Cilegon proses packing untuk lenka mxgp20 buat Bapak Asep Deddy di Cilegon Banten sudah beres kita langsung berangkatkan pakai JNT Cargo karena udah ada mobilnya di depan di pickup langsung nanti resinya sudah bisa di tracking ya di jtcargo.id nah ini kita berangkatkan langsung eh terima kasih buat Bapak Asep Deddy dari Cilegon Banten nih saya kirimkan video dulu berangkat berangkat Pak Bos diberangkatkan sekarang oke oke Pak Bos terima kasih yang sudah order Bapak Asep Deddy dari Cilegon Banten terima kasih semuanya yang sudah nonton sampai jumpa di next video